Baik, kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang angka, menyebutkan angka dari 0 sampai 10, sampai 100, sampai ribuan gitu ya. Kita akan belajar itu. Jadi, angka yang paling pertama itu adalah link. Ingat ya, ada dua link. Link itu berarti yang 0. Dan kemudian ini ada yang mau coba baca sesuai dengan ini ya, diikutkan nadanya. Ada yang mau coba baca? Oke, jadi cara membacanya ini, yang pertama adalah yang ini link. Itu ya, semuanya? Link. Link. Oke. Oke. Ntar, saya coba baca dulu deh ya, nanti baru kita baca semuanya ya. Oke. Ini yang pertama, yang 0 itu link. Kemudian yang pertama itu yi, er, san, si, u, liu, chi, ba, jiu. Shih. Oke, sekali lagi ya. Link, itu biasa aja ya, ding. Ding. I, er, san, si, u, liu, chi, ba, jiu. Shih. Oke. Jadi, bahwa ini ngomongnya adalah ling. Ding, ding itu kalau ada sesuatu yang 0, misalkan 5, 0, 1 berarti u, liu, i, u, liu, i, gitu ya. Kemudian ini i, er, san, si, u, liu, chi, ba, jiu, shih. Nah, kalian di sini bisa lihat bahwa di angka kedua itu dia bisa er, bisa liang. Nah, bedanya di mana kalau kita ngitungnya secara, gimana ya, kalau menyebutkan angka er, tapi kalau menyebutkan yang ada satuannya biasanya kita pakai liang. Jadi, kalau misalkan kita mau bilang dua orang, itu bukan er ke ren, tapi jadinya liang ke ren. Jadi, kenapa dia liang? Liang ini kalau di belakangnya ada satuan, satuan apapun. Mau buku, mau pohon, mau apa, ini biasanya pakai liang. Bukan yang er. Gitu ya. Tapi, kalau dia nyebutnya dua puluh, nanti bukan liang, si, jadinya balik ke er, si, er, si, ke ren, berarti dua puluh orang. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita latihan ini bisa menanyakan tien hua hauma. Tien hua hauma itu artinya, tien hua itu artinya telpon. Dan, hau itu, hauma ini bisa jadi satu, ini artinya adalah angka. Jadi, angka nomor telepon Anda gitu ya. Nah, kalau mau nanya nomormu berapa gitu. Ni, itu kamu ya. Ni te. Ni te. Te itu adalah kepunyaan. Jadi, ini te ini menandakan bahwa nomornya ini adalah kepunyaan dari kamu. Gitu ya. Jadi, ni te. Tien hua hauma. Gitu. Jadi, kalau diartikan satu-satu adalah punya mu telpon nomor. Atau kalau dibalik di dalam bahasa Indonesia, berarti nomor teleponmu gitu. Si, itu adalah tuosau. Tuosau itu berapa. Ya, jadi nanti kita akan banyak menggunakan kata-kata tuosau. Tuosau. Coba. Tuosau. 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 Jangan. Tuosau. 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 Bukan siao ya. Siao itu kecil jadi nanti. Tuosau. 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 Oke. Kita coba jadi satu ini ya. Ni te. Tien hua hauma. Satu-satu deh. Ni te. Ni te. Ni te. Tien hua hauma. Bentar. Repeat after me ya. Ni te. Ni te. Ni te. Oke. Ni te. Tien hua. Tien hua. Tien hua. Tien hua. Hau ma. Hau ma. C'i. 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 Tuosau. Tuosau. Oke. Bisa jadi satu? Jadi kalau jadi satu. Kalau sudah dalam satu rentetan. Biasanya. Nanti. Apa namanya. Nadanya itu akan ngeblur. Akan tidak ketahuan. Ini kalau ngomong biasa ya. Alah orang tawan biasa. Eh. Ni te. Tien hua hauma. Si duosau. Gitu. Jadi. Ni te. Tien hua hauma. Si duosau. Gitu ya. Ni te. Tien hua hauma. Si duosau. Bisa? Oke. Kita coba ya. Jadi belajar nanya nya adalah. Ni te. Tien hua hauma. Si. Dosau. Nah. Cara balasnya. Sebenarnya bahasa Mandarin itu gampang. Karena apa. Kalau pertanyaannya dia ini. Jawabannya ini juga. Tinggal diganti. Diganti subjeknya aja. Dia kan nanya. Tien hua hauma. Nomor telepon nih. Nah. Kita tinggal. Balasnya gini. Wote. Kan tadi ni. Ni itu kan kamu ya. Ni te. Punyamu. Sekarang tinggal. Karena kita yang balas. Nomor ku. Gitu kan. Nah. Akhirnya subjeknya ini diganti dengan. Woh. Apa ini? Woh. Satu. Dua. Tiga. Woh. Woh. Oke. Woh. Oke. Jadi ini kelihatan ya. Yang belakang ini. Hampir sama seperti ini. Kelihatan gak? Sampai sini. Sorry. Oke. Jadi ini. Bagian ini. Eh. Sorry. Sampai sini. Kelihatan kan ya. Kalau sama seperti ini. Woh. Dari te malah. Bagian ini. Sama seperti bagian yang ini. Kelihatan ya. Nah. Gampangnya dari bahasa Mandarin adalah. Pertanyaannya apa? Yaudah. Itu jawabannya sama. Sama seperti pertanyaannya. Jadi nanya. Ni te tien hua hao ma si tuo sao? Tinggal dibalasnya. Woh te. Tien hua hao ma si. Kemudian nomor kalian. Nah. Ini baru kalian mau latihan nih. Kalian nomornya berapa ini? Ayo. Ayo. Catat-catat dulu ya. Nomornya kalian berapa ya. Nanti silahkan dibilangkan. Atau saya kasih. Ini ya. Saya kasih nomor telepon saya. Nanti kalian sebutkan dalam bahasa Indonesia-nya ya. Oke. Silahkan siapa ya yang tanya ya. Martin. Ada Martin? Ada lausi. Oke. Lausi. Bukan lausi. Jangan di i ya. Dia rata-rata ke e. Si. Lausi. Oke. Bentar. Nomornya saya. Ni te. Tiang hua. Tiang hua. Tiang hua. Tiang hua. Mau ma. Si. Si. Duosau. Oke. Hentang sekali lagi. Ni te. Tiang hua. Mau ma. Si. Duosau. Si. Duosau. Oke. Saya jawab sebentar ya. Saya ke sini tadi. Silahkan dengarkan ya. Saya jadi lupa nomor saya. Saya tulis dulu nih ya. Oke. Dengarkan ya nomor saya ya. Tapi gak boleh lihat WA loh ya. Gak boleh lihat WA nomor saya ya. Ya. Denha hua hau ma. Si. Linh. Ba. Chi. Ba. Dapat udah. Linh. Chi. Ba. Wu. Wu. Si. Wu. Si. Er. Wu. Dapat. Dapat. Si. Er. Si. Lio. Oke. Berapa jadinya? Lompat telepon saya. 0878. Iya. 5415. 5415. Bukan 55. Ayo ya. Nite. Saya panggil dulu namanya. Umar. Umar. Oke. Umar. Nite. 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 Er Er Wu San Er Liu Liao Liu 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 Er Wu Ling Ling Oke Zai izi Sekali lagi Ling Pa Er Er Oke Wu San Liu Eh Wu San Er Liu Oke Er Wu Ling Ling Oke Er Wu Ling Ding Oke Ini yang terakhir ya Kita Yang terakhir kita ke Digita Ya Ga usah Digita Umar Tien Hau Gak terlalu Dengar Tadi Masa Diuragi Uar Oke Oke Langsung aja nomornya Ling Ling Pa Ling Pa Er Wu Sang Er Liu Wu Usang Er Liu Er Wu Ling Ling Oke Dapat berapa? 0822 326 25 Oke Bener 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 Oke Jadi seperti itu ya Nanti kalau mau nanya nama Gitu ya Kalau mau nanya nama Begitu caranya Jadi Kalau mau nanya Nomornya berapa Tinggal sebut aja Di depan namanya siapa Gitu ya Misalnya mau nanya Laosu Berarti Kalau menjawab Tinggal diganti Yang depannya ini Subjeknya ini Diganti ya Ini itu kamu Diganti saja Sama Wu Atau nomerku Jadi Wu Teng Hau Mas Berapa Berapa Tadi Nah ini Yang tadi saya bilang Adalah Kalau Er Itu Biasanya Kalau di dalam Angka yang disebutkan Begini Disebutkan U Er Selio Kayak tadi ya Ada Er Gimana ya Lio Er Er Pa Nah itu Er Bukan disebut Liang Tapi kalau ada Satuannya Saya kayak Seperti yang di Buku ini Buku ini Satuannya Pen Nah Kalau mau ngomong Dua buah buku Itu ngomongnya Liang Pensu Kalau misalkan Mau ngomong Dua orang Itu Liang Geren Jadi bukan Er Pensu Bukan Er Geren Tapi bacanya Jadi Liang Sorry Liang Liang Pensu Atau Liang Geren Gitu ya Itu bedanya Er sama Liang Oke Sekarang kita Lebih Cara Advance Sedikit ya Kita tambahin Kalau misalkan Jadi Lebih dari Sepuluh Sebenarnya Intinya adalah Hanya menambahkan Sepuluh Sama Seberikutnya Jadi Si Si itu kan Sepuluh ya Kalau misalkan Dia sebelas Tinggal tambahin Aja Sebelas itu kan Nulisnya begini Berarti Sepuluh Ditambah Satu Berarti Sih Kalau Dua belas Jadi Sih Er Kemudian Tiga belas Jadi Sih San Jadi Sepuluh Ditambah Angka Belakangnya Kalau nanti Lebih advance Lagi Mau ke Dua puluh Tiga puluh Empat puluh Tinggal Ditambahin Depannya Lagi Dua puluh Satu Ini kan Dua puluh Satu Jadi Dua puluh Satu Adalah Dua Sepuluh Sama Satu Kalau Dua puluh Lima Dua Sepuluh Sama Lima Ini gimana Nyebutnya Ini Dua Er Er Kemudian Er Se 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 Er W Oke Bisa ya Jadi Gitu ya Sama Kalau misalkan Nanti Tiga puluh Lima Berarti Tinggal Tiga nya Yang diganti San Si Gitu ya Ada yang Beritahakan dulu Dari sini dulu Ya Kalau Empat Si 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 Jadi Yang pertama Ada H nya Jadi ada H nya Ada Si Satunya Gak ada H nya Jadi Si Lidahnya Digit Antara Bukan gigit Si Ketemu Sama Gigi Gigi di sini Lidahnya itu ada Di dekatnya gigi Si 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 Nah Kalau yang satunya Si Ini dia Buka Si 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 Kalau ini Lidahnya gak saya Majukan ke gigi Si Si Kalau Si Itu di Ditaruh Di dekatnya gigi Jadi Kalau ini Bacanya Si Si Kalau ini Si 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 Kalau ini Si 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 Ya udah Kelu belum itu Sekali lagi ya Kalau ini Si Eh salah Si 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 Kalau 40 Si 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 Kalau 44 Jadinya Si 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 Ada yang mau coba Mengelukan Lidah Ini Tanya ke teman Sendiri ya Itu Lebih Sopannya Adalah Nanya ke teman Sendiri Kalau lebih ke Anak kecil Ataupun Ataupun Ke orang yang lebih tua Ini gak sopan Nanya Ni To Ta Ini ya Ni To Ta Ni To Ta Jangan Bukan TH ya Tapi dia T Jadi Oke Tadi ini artinya apa? Kamu Kalau Ini dari kata Tosao tadi Tapi Saonya dihapus diganti jadi Ta Jadi ini kalau misalkan Ini bisa disingkat Tosao aja Bisa ditambahin Tosao Ta sebenarnya Tapi bisa disingkat Tosao aja bisa Tapi kalau di belakangnya ada Yang mengikuti Jadi adjektif yang mengikuti Ta Ta disini Yang nada empat Dengan karakternya yang ini ya Nanti kenapa kalian harus Kenapa saya biasakan dengan karakter Karena nanti tulisannya D, A, nada empat Bisa karakternya beda Artinya beda Makanya saya biasakan Ke karakter Jadi Ni To To Ni to ta Ni to ta Ta ini artinya besar Jadi kalau mau diartikan Secara harfiah Kamu seberapa besar Maksudnya itu adalah Kamu maksudnya Sudah setua apa sih Atau sudah sebesar apa Sudah segede apa Itu pertanyaannya Ni to ta Tapi yang paling lazim didengarkan Kan ini biasanya Ni to ta Itu biasanya Antara teman-teman Tapi yang paling sering dipakai Adalah ini Ni Chi Sui Ni Chi Sui Coba Ni Ni Ji Sui Oke Ni Ji Sui Ni Ji Sui Ni Ji Sui Oke Nah disini Ni Artinya yang sama ya Karakternya berarti Ni itu artinya Kamu Ji itu berapa Jadi kalau semua ada kata-kata Ji ini Ji Keren Ji Keren itu berapa orang Ji Kue Berapa lama Berapa bulan Ji Kue Kalau nanya ada Ji Ji nya disini Kalau ada pakai kata-kata Ji ini berarti dia pasti Menanyakan jumlah Ya pasti menanyakan jumlah Kalau Ji Gitu ya Jadi Ni Ji Sui Sedangkan Sui sendiri disini adalah Years old Kalau dalam bahasa Inggrisnya Ya Berapa tahunnya itu Sui Jadi kalau mau nanya Ni Ji Sui Gitu ya Sekali lagi Silahkan Ni Ji Sui Ni Ji Sui Hen Hao Nah nanti dijawab Sesuai umur masing-masing ya Kalau misalkan Agak Maksudnya Malu dengan umurnya sendiri Di Ya karang aja umurnya Mau usil yuk Kayak 56 Kayak mau 80 Terserah gitu ya Boleh ya Jadi nanti kita pakai Ni Cisue Jawabannya Sama Tadi seperti yang saya bilang Kalau di dalam bahasa Mandarin Enaknya adalah Tinggal Wo Ganti ni nya jadi wo Wo Cisue Jangan wo Cisue Nanya lagi dong Umur berapa ya Gak jawab Ya Kata tanyanya Yang dijawab Berarti Wo Misalkan Saya 17 tahun ya Wo Cisue Dapat ya Oh Saya paham Paham ya Jadi ci nya ini yang diganti sama Angka Misalkan 56 Atau 28 Gitu ya Jadi kalau nanya Ni cisue Berarti Wo Usulio Cisue Saya 56 Tahun Gitu Dapat ya Ada pertanyaan dulu Soal ini ya Soal umur ya Kalau kita mau nanya soal umur Itu kita nanyanya Ni tuota Ataupun pakai Tapi yang paling sering digunakan adalah Ni cisue Jadi ni cisue Gitu ya Biasanya kalau Di dalam percakapan itu Eh Ni cisue Gitu Ada A nya gitu Kalau misalnya orang Taiwan itu Kalau ngomong Dia pasti Di belakangnya ada partikel-partikel yang Menurut saya agak gak penting Tapi digunakan gitu Karena kalau misalkan kayak Misalkan kayak orang Samarinda Mungkin kalau gak ada pangnya Gak enak gitu ya Nah sama deh Kayak orang Taiwan Kalau orang Taiwan itu Kalau ngomong Eh ni cisue ya Kalau gak ada A E O Itu kayak gak enak gitu Kayak nyangkut gitu Bahasanya Jadi mereka biasanya nanya Ni cisue ya Gitu Biasanya sering banget ditanyain Orang-orang tua ya Ke kita gitu Bisa lihat slide sebelumnya Slide sebelumnya yang mana Ini kah Ini kah Yuser Pi Pi Oke Pi Jadi kalau misalkan Dia seratus Ya berarti Ipi Ipi Nah kalau misalkan lima ratus Berarti berapa Upi Betul Pi Jangan wu ya U W-nya ilang Upi 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 Henha Kalau sembilan ratus Siow 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 Henha Oke Dapat ya Berarti tinggal ditambahkan Diganti angka depannya Kalau mau ganti Sembilan ratus Tapan ratus Tujuh ratus Betul ya Sekarang kita mengenal yang namanya Seribu Kalau seribu Itu pakai Chien 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 Oke Kita bawa unik Chien gitu ya Nah Jadi kalau misalkan Nah ini dia Kalau chien Kalau dua Dia nggak bisa Er chien ya Dia pakai Yang chien Gitu ya Kalau dua ribu Itu Yang chien Gitu ya Kalau lima ribu Wuh chien Wuh chien Wuh chien Kalau Diga ribu San chien San chien Chien San chien San chien San chien Oke San chien Oke San chien Kalau Dua ribu Lima ratus Yang wuh chien Or Oh oke Kalau dua ribu Lima ratus Gini ceritanya Kalau dua ribu Lima ratus Itu berarti Dua Sama seribu Terus Lima Seratus Dapat ya Jadi kalau ini Dua ribu Lima ratus Jadi Liang Chien U Pai Liang U Pai Oke Nah Biasanya Kalau Pai Di sini Tidak disebut Kita sudah tahu Sebenarnya Harganya Dua ribu Lima ratus Jadi Ngomongnya Sampai Singin Sudah Bisa Liang Chien Wu Itu berarti Dua ribu Lima ratus Kalau saya bilang Liang Chien Pa Itu berarti Berapa Dua ribu Lapan ratus Hen Jadi kalau Ngomongnya Saya Liang Chien Pa Itu berarti Dua ribu Lapan Ratus Kalau saya Ngebutnya Liang Chien Er Dua ribu Dua ratus Dua ratus Hen How Berarti Dua ribu Dua ratus Kayak gitu ya Jadi kalau Tiga Harganya Berapa ya Harga Es krim Empat ribu Lima ratus Berarti berapa tuh C C 4.500 Chien 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 Upai Chien Oke Chien 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 Nah ini yang tricky Di sini adalah One One di sini tricky Karena gimana Dia beda Dia ngitungnya Misalkan 12 Ribu Kalau di dalam Bahasa Inggris Atau bahasa Kita Ini dibaginya Gini ya 12 Sama Ribu Gitu ya Kalau di sana Enggak Dia gini Baginya Jadi dibagi Empat Jadi kalau Ada tulisan 12.000 Dia ngitungnya Di sini Komanya Nah 10.000 Itu Satu Dengan Empat Nol Di belakang Ini disebut Sebagai One 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 Jadi kalau 10.000 One 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 Kalau 50.000 One 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 Bukan U Chien Jadi kalau 50.000 Kita nyebutnya Bukan U Chien Bukan Itu salah Jadi langsung U One Gitu Dapat ya Nah sekarang Yang tricky lagi Adalah kalau Gini Gimana nih Nyebutnya Iwan Iwan U Chien Hentau Hentau Berarti tau ya Iwan U Chien Jadi Pisahnya di sini Iwan U Chien Gitu ya Iwan U Chien Iwan U Kalau ngomong Iwan U Berarti pasti 15.000 Kalau Iwan U Oke Dapat ya Dapat Nah sekarang Kalau Lebih digedein Ini gimana nih Ingat bahwa Dia dibagi dari Empat Er Y Er Y Iwan Er 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 Gak sampai I ini Belum sampai I Ini masih bisa Empat angka Di belakang Er Su Wan Er Hentau Hentau Er Su Wan Ya Jadi Kalau Ngomong 250.000 Itu Dibaginya Di sini Er Su Wan Oke Dapat ya Dapat Ada yang mau Ditaikan dulu Jadi Yang dipisah Empat Empat dulu Dipisah Empat di sini Berarti ini kan Dua belas Sama empat Nomor Di belakangnya Berarti ini Dua belasnya Wan 12 Wan 5,125 Dapat 12 Wan 12 Wan Jadi 12 Wan 5,125 24 24 Gitu ya 12 Wan 5,125 Oke Dapat ya Dapat ya Dapat ya Bukan Oke Hayowen Timah Masih ada pertanyaan kah Yoma Meyo Yo Yo Meyo Oh meyo Ada yang yo Laosu Cuma lo Cara ngomong Kian Kian Atau Yang mana Yang Seribu Oh seribu Jadi kalau ada Ada nol Di sini Berarti disebutnya Adalah Ini juga disebut gitu ya Berarti 9000 Ipai Li Er Oke Dapat ya Jadi kalau ini tinggal ya Satu-satu Jadi disebut San Ini karena Tiga di belakang Berarti San Chien Si Pai Pa Shih Er Kalau ini Karena ada Nol Di tengah-tengah Jadi 9000 Ipai Li Er Gitu ya Oke Kalau ini gimana Siapa Silahkan Volontif Tosao itu artinya apa Berapa 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 Betul Nah Kalau mau nanya Tadi Denhua Hauma Pakai Tosao ya Pakai berapa Kalau mau nanya Umur Pakai Ci Pakai Ci nya Berapanya Pakai yang ci Ciswe gitu ya Nah Kalau mau nanya harga Itu Tosao Ditambahin Cien 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 ini Artinya Kalau yang suka bahasa Jepang Okane ya Cien Artinya money Jadi berapa Uangnya Sebenarnya Kalau diartikan secara harfiah Cek Cek Itu artinya Ini Cek Tosao Cien Tosao Cien Kalau Kita nanya Cek Tosao Cien Misalkan HP saya ini Cek Tosao Cien Berarti saya tanya Ini Berapa Harganya Gitu ya Ini berapa Harganya Gitu ya Kalau mau jawab Ya tinggal ini Karena ini sama ya Cek Kan pasti cek Pasti langsung aja Dijawab sama Harganya Oh Wukwai Kwai disini Adalah Menandakan Kalau dia Satuan Kalau dia pakai Satuan Biasanya pakai Kwai Liu Kwai Sikwai Sikwai Tapi Kwai ini Boleh Boleh Di Hapus Ya Sikjen itu Boleh Gitu Tapi Biasanya Orang-orang Kalau ngomong Harga Itu pasti Tambahin Kwai Tambahin Kalau di Taiwan sendiri Dia pasti Tambahin Kwai Tambahin Jadi Angkanya Berapa Baru Kwai Kalau Sudah Sampai 100 Biasanya Kwai Hilang Kwai Sama Chien Hilang Langsung aja Sebut 100 Ipai Gitu Jadi Kwai Chien Ini Biasanya Maksimum Sampai Puluhan Jadi Sampai Misalnya 99 Jadi Jose Chou Kwai Chien Gitu Tapi Kalau Sudah Sampai Ratusan Itu Biasanya Sudah Hilang Bila Dihilang Sama Mereka Kwai Chien Langsung Aja Ipai Yang Pai Sipai Sampai Gitu Ya Jadi Kita Pakai Tanya Pake Tua Sao Chien Coba Diulangin Tua Sao Chien Tua Sao Tua Chien Oke Satu 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 Ini Apa Tua Tua Oke Tua 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 Sekarang kita latihan Kalian atur aja angkanya, terserah kalian ya, terserah kalian mau atur angka berapa gitu ya, sama tunjukkan barang ya, apa yang mau kalian beli gitu ya tapi lagi gak nyala video ya, oke, gak apa-apa, berarti langsung aja tanya, cek ke tuasau cien gitu ya silahkan yang baru ada rakyat bisa kah? ada rakyat yang dinyanti? bisa, bisa kah? ya baru bisa ngikutin? baru join hari ini baru join hari ini, oke, gak apa-apa kita latihan, sebut aja ini nanti cek ke tuasau cien cek ke duo duo cau cien cek ke tuasau cien cek ke tuasau cien oke, nah kalau lause, lause itu guru ya jadi kalau misalkan coba tanya ke lause itu berapa harganya? gimana? lause zuke duo cau ini karena sudah mau jam lima ya, tinggal satu menit lagi nah ini tadi ada angka-angka nah ini kayak saya kasih tahu angka yang dikasih yang dipakai di Taiwan menandakan menggantikan sebuah kata karena kemiripannya dengan pelafalannya ya yang pertama adalah 530 jadi kalau kalian mau lagi kangen sama orang gitu ya coba kasih 530 gitu ya 530 gimana bacanya? gimana bacanya guys? wu santing wu santing wu santing wu santing wu santing gitu ya wu santing kalau yang benar nadanya wu santing wu santing oke nah wu santing ini sama seperti kalau kita nyebut wu santing yang ini bawahnya adalah wu sangni hampir mirip kan ya wu sangni Woh siang ni Woh siang ni Woh siang ni Hampir mirip kan Woh siang ni Sama Woh siang ni Woh siang ni Nah Woh Woh itu saya ya Di sini Woh Siang Siang itu berpikir Ni Itu kamu Saya memikirkan kamu Aliasnya adalah Saya lagi kangen kamu Gitu Woh siang ni Gitu Jadi Woh siang ni Itu artinya I miss you Gitu ya Dan ini Angka yang mirip Pelafalannya dengan Woh siang ni Itu Woh siang ni Jadi kalau kalian lagi Nih kalau punya pacar nih ya Lagi kangen nih ya Terus aja 530 gitu Nanti dia Hah Apa sih 530 Biarkan dia cari tau sendiri Gitu ya Gitu ya Woh siang ni Ini yang Woh siang ni Nah yang berikutnya Kalau ini Biasanya gimana Woh 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 graves Er lagi?. Er lagi ada 4 ya Nah ini sama dengan Woh Aini Woh Er lagi Who Aini Oke Kalian pasti sering denger ya Woh Aini Woh itu saya I Cinta Ini itu kamu jadi saya cinta kamu jadi nanti kalau misalnya kalian mau nembak orang bisa pakai 520 gitu ya tapi nanti apa 520 kamu minta 520 ribu ke saya nanti bingung ya mereka ya kasih aja 520 gitu yang terakhir paling singkat apa ini papa ini berarti kalau nanti sama orang Taiwan dan mereka nuliskan kata-kata 88 itu berarti artinya mereka sedang menyudahi percakapan di whatsapp kalian ya jadi artinya adalah bye-bye nah orang Taiwan itu kalau ngomong bye-bye ini bukan bye-bye bukan ngomongnya bye-bye 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 langsung bye-bye jadi B karena B dibaca P ya akhirnya makanya jadinya bye-bye bye-bye gitu jadi ada beberapa kata yang di dalam bahasa Mandarin itu mereka serapan dari bahasa Inggris gitu ya ya salah satunya adalah kata-kata bye-bye ini tapi mereka nanti kalian kalau main sempat main ya amin ke Taiwan ataupun ke Tiongkok kalian akan apa sih karena kenapa apa sih karena orang Taiwan ataupun orang Mandarin mereka punya pelakalan bahasa Inggris sendiri kayak Harry Potter kalau di dalam hampir di semua negara ngomongnya tetap Harry Potter gitu kalau sama orang Taiwan kalian ngomong Harry Potter mereka gak bakal tau Harry Potter gitu mereka gak bakal tau kalian harusnya ngomong gini Halipote Halipote itu baru tau oh Halipote tapi kalau kalian ngomongnya standarnya Inggris Harry Potter gitu oh mereka betul pasti karena saya sudah pernah nyoba gitu ya sama kayak kalau kalian mau nonton Iron Man nih saya dulu saya ceritain waktu ke bioskop saya mau nonton Iron Man saya nyebutin saya mau nonton Iron Man mereka yang ha Iron Man ha gitu waduh saya pusing Iron Man apa ya Iron Man terus saya lihat di papannya itu oke jadi Iron ataupun besi itu ya itu mereka nyebutnya Kang Kye Men dalam bahasa Taiwannya Men atau orang itu Dren jadi kalau nonton bioskop disana kalian harus tau bahasa Mandarinnya dari film tersebut gitu ya saya baru ngomong Kang Kye Dren oh Kang Kye Dren ya ya tau-tau gitu jadi itulah sesuanya kalau di Taiwan gitu ya nanti mereka punya serapan sendiri dari bahasa itu dijadikan bahasa mereka oke jadi seperti itu tadi wrap upnya kalau mau tadi ada apa saja ya tadi mau nanya kalau nomor berapa pakai apa pakai apa Tosau Tosau oke Tosau Tosau pakai Tosau ya kalau mau nanya yang umur Tosau kamu mau nanya Saya bisa hidup, karena apa? Saya pakai ceket, 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 ceket Karena nggak tahu namanya apa gitu ya Namanya dulu ikan itu apa dalam bahasa Mandarin Nggak tahu, pokoknya tunjuk-tunjuk terus bilang Ceket, 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 ceket Ceket itu adalah bahasa yang menyelamatkan Orang luar di sana gitu ya Jadi, ceket, ceket Oke, baik Jadi seperti itu ada pertanyaan dulu Yowen, Tima Ada pertanyaan? Mau lause mau bertanya Kan saya baru Momen cintian teket tau cili yow Xie xie Jawabannya Pu hui lause Pu hui lause Oke, xie xie Lipai, lipai ujian ya Ketemu lagi hari Jumat Oke Halo lause Oke, halo, bye 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 lause Bye bye Bu hui lause PN ya Ya Bye bye lause Bye bye lause Bye bye lause